Salam sejahtera, Saudara. Apa kabar? Kami berharap Saudara berada dalam kondisi yang sehat dan tetap sukacita dalam pengharapan kepada Tuhan. Di hari ini, Ruth bersukacita bersama Gabriel Simanjunta dan Ibu Erlina Bruinsma atas pertambahan usia kelahiran. Serta bersama keluarga Richard Harismantik atas 17 tahun penyertaan Tuhan dalam kehidupan berumah tangga. Kami mengucapkan selamat dan kiranya kasih Tuhan menyempurnakan sukacita Saudara sekalian. Mari mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka, mari lebih dulu kita berdoa. Bapak dalam sabdamu yang akan dibentangkan pada kami hari ini, Ajarilah kami membaca dan mendengarnya dengan sungguh, Agar kami beroleh pengertian serta berlaku benar seturut kehendakmu. Terpujilah namamu Bapak. Amin. Kitab Kisah para Rasul pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21 menyatakan, Lima hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus menerus menikmati kesejahteraan, Dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan dimana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, Aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan baik Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lysias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru hara. Baik di dalam baik Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenekmu yang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab Nabi-Nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga. Bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar ataupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam baik Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka. Jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku, Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka. Yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, fitnah dalam retorika tertulus yang penuh sanjungan serta fakta dalam pembelaan Paulus merupakan dua hal yang pada akhirnya memperhadapkan Paulus serta diperlakukan tidak adil. Dua hal tersebut menjadi bagian yang dinarasikan dalam firman Tuhan yang direnungkan di hari ini. Dalam diri Paulus, tak diketemukan bukti otentik dari fitnah yang ditujukan kepadanya. Bahkan pembelaan Paulus terkait tiga hal yakni dirinya, imannya dan pelayanannya kepada sesama, toh nyatanya ia tetap dipenjarakan. Apakah perlakuan yang tidak adil itu menyurutkan langkah pelayanan Paulus dalam mengutarakan kebenaran? Tidak. Maka mari bertanya pada diri sendiri, apakah yang senantiasa menyurutkan langkah kita untuk mengutarakan kebenaran Tuhan? Takutkah? Ya, namun tak sepenuhnya. Sebab di firman Tuhan hari ini, menyiratkan hal terbesar yang kerap kali menyurutkan dan mempengaruhi kita untuk memutarakan kebenaran adalah kepentingan. Lihat kalimat demi kalimat dari sanjungan tertulus. Dan juga keinginan dan untuk mematahkan upaya yang menyurutkan dan menghalangi bahkan mempengaruhi itu, Paulus dengan tegas menyarankan agar setiap umat hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Lalu kita mau hidup berada di mana? Hidup yang penuh dengan retorikakah? Ataukah hidup yang menjunjung fakta di mana kebenaran akan kebangkitan Kristus terkandung di dalamnya? Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk hidup tepat dan benar selaku umat Tuhan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tertunduk di hadapanmu dan mensyukuri nafas hidup yang telah diberikan kepada kami. Pelihara lah terus hidup kami dalam hikmat dan rohmu yang kudus itu, sehingga kebenaranmu dapat terus terpancar di dalam hidup kami. Jangan biarkan kami memahamimu dengan cara yang buta dan fanatik, tetapi ajarilah kami memahamimu dengan meneladankan kasihmu yang mulia itu. Sertai kembara kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat dan semangat berkarya. Jaga sehat, jaga sesama. Tuhan memberkati.